Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama lengkapnya adalah Asma binti Yashid bin Sakan Ia adalah seorang ahli hadis yang utama dan seorang mujahidah agung Asma adalah sosok yang cerdas, kuat agamanya, argumentasinya mumpuni, dan mempunyai kemampuan retorika yang baik Ia mendapat julukan Khotiba An-Nisa, sang orator wanita Salah satu keistimewaan Asma adalah kepekaan indranya, kejelian perasaannya, serta ketulusan hatinya Sebagaimana wanita-wanita Islam lain yang telah lulus dalam madrasah Nubuwa Ia tidak terlalu lunak atau manja dalam berbicara Tidak merasa hina, tidak mau dianiaya dan dihina Bahkan ia adalah seorang wanita pemberani, tegar, dan menjadi teladan di sejumlah medan perang Suatu ketika, ia datang menemui Rasulullah SAW yang sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya Kemudian dia berkata Wahai Rasulullah, aku adalah seorang utusan kaum wanita yang datang padamu Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi para lelaki dan wanita seluruhnya secara sama Maka kami beriman padamu dan Tuhanmu Dan kami kaum wanita merasa terpungkung dan terpencil dalam rumah-rumah kaum lelaki Sebagai pelampiasan hawa nafsu kaum lelaki dan mengandung anak-anak kalian Asmah melanjutkan Dan kalian wahai kaum lelaki Telah diutamakan atas kami kaum wanita Dengan diwajibkan melakukan salat, jumat, dan salat berjamaah Mengunjungi orang sakit, melayat orang mati, dan berhaji Dan lebih abdel dari itu, kalian juga diwajibkan jihad visabilillah Ia menambahkan Sesungguhnya, seorang lelaki dari golongan kalian Bila keluar karena suatu kebutuhan Atau sebagai seorang mujahid Kami harus menjaga harta kalian dan mencuci baju kalian Merawat anak-anak kalian Apakah kami tidak bisa bersama kalian Untuk memperoleh pahala dari berbagai keutamaan ibadah yang kalian lakukan itu? Rasulullah SAW kagum mendengar uraian tersebut Lalu berpaling kepada para sahabat dan berkata Apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang wanita Yang lebih baik darinya Yang mengadukan permasalahannya dalam urusan agamanya? Wahai Rasulullah, sebelumnya kami tidak pernah menyangka Bahwa ada perempuan yang dapat petunjuk seperti ini Jawab mereka Kemudian Nabi berpaling menghadap Asma Lalu bersabda Pahamilah wahai perempuan Dan ajarkanlah pada para wanita di belakangmu Sesungguhnya amal wanita bagi suaminya ialah Meminta keriloan suaminya Mengikuti apa yang disetujui suaminya Setara dengan amal yang dikerjakan oleh kaum lelaki seluruhnya Mendengar jawaban Rasulullah SAW Asma merasa sangat gemirat Lalu beranjak pergi Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa Asma mengenakan dua gelang emas yang besar Maka Nabi SAW bersabda Tanggalkanlah kedua gelangmu wahai Asma Tidakkah kamu takut Jika Allah mengenakan gelang kepadamu dengan gelang dari neraka? Tanpa ragu-ragu Dan tanpa argumentasi Ia mengikuti perintah Rasulullah SAW Melepaskan gelangnya Dan meletakkan di depan beliau Setelah itu Asma aktif dalam majlis Rasulullah SAW Mendengar hadis-hadis beliau Dan bertanya tentang segala persoalan yang menjadikannya paham urusan agama Dia pula lah yang bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang tata cara toharo atau bersuci Bagi wanita yang selesehat Asma memiliki keperibadian yang kuat Dan tidak malu untuk menanyakan sesuatu yang hak Oleh sebab itu Ia dipercaya oleh kaum muslimah sebagai wakil atau dutah mereka Untuk berbicara dengan Rasulullah SAW Tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi Suatu ketika Terbetik keinginan yang kuat di dada Asma Untuk ikut andil dalam jihad Hanya saja Kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk merealisasikannya Baru setelah tahun 13 Hijriya Ia turut serta dalam perang yang renuh Pada perang ini Para wanita muslimah banyak yang ikut ambil bagian Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kasir Dalam kitab Al-Bidayah Wa'an Nihaya Mereka berperang dengan perang besar-besaran Hingga para wanita turut berperang di belakang mereka dengan gagah berani Dalam perang besar ini Asma menyertai pasukan muslimin bersama wanita-wanita mu'minat lain Yang berada di belakang para mujahidin Mereka mencurahkan segala kemampuan dengan membantu mempersiapkan senjata Memberikan minuman bagi para mujahidin Dan mengobati korban luka-luka Ia dan kaum muslimah lainnya memompas semangat juang kaum muslimin Namun tatkalah perang berkecamuk dan suasana panas membara Asma lupa kalau dirinya adalah seorang wanita Ketika pasukan musuh menyerbu Ia tak mau berdiam diri Karena tidak mendapatkan apa-apa yang didekatnya selain sebatang tiang kemah Maka ia mengambilnya sebagai senjata Lalu berbaur dengan barisan pasukan Ia turun gelanggang menerjang musuh-musuh Allah Dan berhasil membunuh sembilan orang tentara Romawi Usai perang tersebut Asma pulang membawa luka di sekujur tubuhnya Namun Allah SWT menghendakinya masih hidup Asma wafat 17 tahun pasca perang Yarmu Setelah mempersembahkan segala kebaikan bagi umat Asma meriwayatkan sekitar 81 hadis dari Rasulullah SAW Beberapa orang juga meriwayatkan hadis darinya Selain itu Beberapa orang juga memakai hadis yang diriwayatkan olehnya Seperti Abu Daud Tirmidhi Anasai Ibnu Majah Muhajir bin Abu Muslim Dan Syahrul bin Hawsyak Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Se nóng Ou sieg Sampai jumpa Sa'ng